Intro Saya kembali ke Bung Margarito Bung Margarito, kalau kita tadi bicara bahwa tidak berada di ruang hampa Bahwa ada bagian dari mereka yang kemudian merasa tidak adil Tidak ada, jangan tanyakan kepada saya, tanyakan kepada mereka Tapi kemudian yang mereka rasakan seperti itu Yang mereka argumentasikan misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya Misalnya soal kapan nikah, jilbab, kenapa belum nikah dan lain sebagainya Lalu kemudian ada model penelitian seperti Lipsus Orde Baru Dimana kemudian datang ke rumahnya Memuancarai keluarganya dan lain sebagainya Dengan intelijen dan lain sebagainya Itu kemudian dilakukan pada orang-orang tertentu yang belakangan diketahui tidak lulus Tidakkah kemudian itu menjadi suara pertimbangan Bahwa mereka punya hak akan suara ini Sekarang begini Saya berpendapat sebegini jauh tadinya Mendapatkan data bahwa Pertanyaan-pertanyaan yang sebagian tadi Anda sebutin itu Dalam pandangan saya itu juga ditujukan kepada lebih dari 1.270 orang yang diketahui lulus itu Anda punya data yang sama? Dari mana Anda punya data itu? Saya tidak menemukan data bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Anda bilang itu tadi ditujukan semata-mata kepada 75 orang Tapi Anda punya ini keyakinan ya? Ya dan karena itu dalam penelaran logis harus dianggap bahwa pertanyaan yang sama yang tadi Anda kemukakan itu juga ditujukan kepada lebih dari 1.270 orang atau 1.200 lebih orang yang tadi Anda bilang lulus itu Dan itu adalah pertanyaan yang wajar untuk tes wawasan kebangsaan ya meskipun banyak juga yang kemudian tidak berkaitan Misalnya soal jual kunut misalnya Bukan di situ masalahnya Pertanyaan yang sama Orang lain lulus sebanyak 1.200 lulus Dan di sisi yang lain ada 70 berapa tadi itu yang Anda bilang tidak lulus Tapi kan itu keyakinan Anda Bung Margarito belum tentu juga ke yang lain Apakah sekarang pertanyaan itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang lulus? Tidak ada yang tahu karena tesnya belum dibuka semuanya Nah bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak dijukakan kepada orang-orang yang lulus itu? Juga pertanyaan yang sebaliknya Dari mana Anda meyakini bahwa itu ditanyakan juga kepada 6-231 Caro itu tidak dibuka Karena itu tadi Anda bilang ketika tidak dibuka Ramin itu tidak bisa kemudian disimpulkan Kalau tidak dibuka bagaimana Anda tahu? Dan bagaimana Anda berkesimpulkan? Saya mau tanya kemana Anda? Pertanyaan yang sama juga Bagaimana Anda bisa menyimpulkan? Nah itu benar itu Karena itu berhasil perekalanan yang logis dong Anda jangan bunuh balik Saya ngerti cara Anda berpikir Saya ngerti cara Anda boleh Karena Anda tidak tahu juga data itu Bagaimana Anda mengatakan Bahwa 74 orang Bu Margarito telah menyatakan seperti itu Tapi 1.274 orang yang lain Tidak pernah menyatakan hal serupa Meskipun itu tidak kemudian serta-merta Bisa disimpulkan bahwa yang lain juga Pertanyaan yang sama Karena itu harus dianggap Tidak keliru Anda mengambil itu sebagai pijakan Untuk mengatakan bahwa Pertanyaan yang sama diujukan juga kepada mereka Lalu apakah kemudian Bung Margarito sebentar Pertanyaannya begini Ketika kemudian mereka merasa Tidak adil ini versi mereka Lalu apakah kemudian Sebaiknya ditunda ketika Misalnya mereka melaporkan ke Ombudsman Mereka melaporkan ke Komnas HAM Mungkin juga nanti ke PT UN Apakah itu harus ditunda dulu Ataukah jalan proses hukum Adalah hal yang lain bagaimana menurut Anda Begini Sistem kita itu jelas Sistem administrasi negara kita itu jelas Sebegini jauh Apa-apa yang disudah berlangsung ini Seperti tadi Bang Kudri bilang Belum terkoreksi secara objektif dan legal Oleh karena belum dikoreksi secara objektif dan legal Maka By system Anda harus menerima itu sebagai benar Oleh karena benar Maka konsekuensinya Tindakan hukum yang mesti Yang ikutan Atau tindakan hukum selanjutnya Tidak bisa ditunda Mengapa? Karena sekali lagi Hal-hal yang tadi Anda bilang itu Belum terkoreksi secara objektif dan legal Oleh karena itu Di kepala kita Berdasarkan sistem Tindakan hukum lanjutan Dari tindakan-tindakan hukum sebelumnya Beralasan hukum untuk dilanjutkan Jadi solusinya menurut Anda gimana? Kalau masih ada suara-suara seperti ini Nambah terus lagi? Jumlahnya 700 misalnya sekarang Tidak apa-apa Tadi kan Anda bilang Nanti bisa jadi Kalau ini diabaikan Terus Putusan Sebut saja Putusan mereka tidak dianggap Itu akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik Atau setidak-setidak dalam pandangan mereka Dianggap sebagai hal yang Menyelahi prosedur Atau ada cacat dalam segi substansi Dan kalau itu yang Dipikirkan mereka Maka Sistem menyediakan Cara untuk mengoreksi putusan itu Cara yang disediakan oleh sistem Yaitu Pergi ke TUN Bertempur Koreksi di sana Silahkan Jadi proses selanjutkan Tapi TUN itu hak dari mereka Dan nanti ketika ada putusan apapun dari TUN Bisa mengoreksi putusan yang sudah diambil sebelumnya Ya Karena mereka merasa dirugikan kan Karena merasa dirugikan Maka sistem menyediakan cara untuk mengoreksinya Melalui apa? Pergi ke TUN Tempur di sana Battle of court Habis-habisan di sana Habis-habisan di sana Meskipun waktunya butuh mungkin lama juga Mungkin setahun dua tahun itu ya Sampai ke Nggak, nggak, nggak nyampe Nggak nyampe Saya kebayang begini Tujuh ratus misalnya tidak dilantik Apakah tidak mempengaruhi proses pemberantasan korupsi Kerja KPK Ini kan menjadi kepedulian kita bersama Saya kira Saya kira tidak akan membuat KPK itu menjadi berhenti ya Karena kan pasti nanti Berhenti mungkin tidak Tapi menjadi lemah, lesu Karena luar biasa 700 orang yang kemudian tidak dilantik Dan harus kemudian tidak bisa bekerja Begini, kita berdasarkan pengalaman Ketika KPK itu pertama dibentuk Penyidik-penyidik itu berasal dari Kepolisian dan kejaksaan Ya kan Nah, kalau misalnya sampai terjadi begini Saya kira nanti Pemerintah Atau dalam halnya Presiden Akan mengeluarkan perpu Bisa mengambil alih suntut sementara Penyidik-penyidik dari kepolisian anda Apa namanya Dan baga lain PPNS Iya, karena Oh, tidak ada masalah gitu Kan begini Coal PNS ini Iya kan KPK ini kan sebagai aparat penegak hukum Nah kan Aparat penegak hukum itu kan bisa melakukan penindakan represif Ya, penindakan Nah, menurut undang-undang dasar Orang itu bebas Ya, harus hidup bebas Hanya bisa Orang itu dilakukan penangkapan dan penanganan Lalu ada masalah hukum Penegak hukum Nah, kadang Masalahnya bahwa Apakah Proses Projustisia itu Bisa diberikan kepada Lembaga negara Satu lagi Sama lagi Ya, kita misalnya Satu lagi Ya Kan kita punya pengalaman Bukan Kita punya perbandingan Hakim Itu kan ASN juga Jadi kan kita tahu bahwa Peradilan korupsi itu kan dibawahnya ke pengadilan Baik, baik Oke, saya ingin tanya terakhir Pertanyaan yang sama Singkat saja ke Pak Hudri dan ke Bung Margarito Yang pertama Apa yang Apa saran Anda untuk pimpinan KPK Dan juga pegawai yang menolak untuk dilantik besok Pertanyaan itu Pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Pak Hudri Lalu nanti ke Bung Margarito Pertanyaan yang sama Silahkan Ya, ini kan begini Teman-teman dari KPK ini kan orang yang Apa Tahu hukum Relatif mengerti hukum Saya kira Hormatilah Kutusan Apa Kutusan pengadilan gitu Ya kan Eh, sorry Kutusan dari Dari negara dalam ini Dari BKN Jadi BKN Nah, tapi Buat teman-teman ini kan Tidak bisa men-challenge Kutusan Karena dia tidak yang merahkan korban Nah, tapi kalau hanya Apa namanya Karena Solidaritas Saya kira Kalau solidaritas itu Justru nanti akan Mengurangi performa KPK itu sendiri Jadi saya kira Kalau memang Melalukan solidaritas Bentuknya bukan dengan ini Ini kan sebenarnya Seperti pemboikotan gitu Saya kira kalau solidaritas itu Bisa disampaikan dalam bentuk yang lain Jadi saya kira Ini kan kita cinta sama KPK Kita mau KPK terus berjalan Dengan Giginya Dengan taringnya Tapi kemudian juga Konflik ini bisa kita Selesaikan sama-sama Apa solusinya Bung Margarito kami Untuk pimpinan KPK Dan mereka yang menolak Pertama begini Pak Firli dan kawan-kawan Form aja Dengan Pengusahaan hukum yang Objektif itu Laksanakan Jangan Mencela-mencela Go ahead Mestikan itu Yang kedua Kepada mereka yang Apakah setuju Kepada mereka yang Akan diresmikan Dan Tadi menurut Anda Ada sebagian Malah Kalau boleh dibilang Cukup besar sebenarnya ya Kalau 700 orang bersimpati Dan betul-betul Misalnya mereka bersikap Menolak Saya Mesti tegas Menyatakan Saya hormati Sikap mereka sepenuhnya Mau datang Ikut sidang Ikuti pelantikan Monggo Tidak datang Ikut sidang Tidak datang Ikut pelantikan Karena pertimbangan Pertimbangan Apapun itu Saya hormati sepenuhnya Jangan lupa Itu hak mereka Menjadi ASN itu adalah hak Tidak menjadi ASN adalah hak Jangan lupa Dari segi Administrasi Negara Pelantikan adalah Titik awal Anda diresmikan Menjadi pengawai Oke Baik Jadi itu hak Kalau Anda Setuju dengan itu Setuju Terserah pada Anda Hak itu Tersgantung pada orang Yang memilikinya Jadi saya hormat Sepenuhnya hak mereka itu Baik Terima kasih Alhamdulillah Mereka tidak datang Itu urusan mereka Baik Terima kasih Pada Firly Dia hanya perlu Fung Pastikan Tunuk taat Pada undang-undang Tidak mencela-mencela Go ahead Oke Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara Dan juga Hudrisi Tompul Pakar Hukum Pidana Terima kasih Telah memberikan formasi Di Sapa Indonesia Malam Terima kasih telah mencela-mencela